Papua, pulau paling timur di Nusantara ini memiliki potensi yang kaya, baik dari sumber daya alam, keunikan budaya, hingga persona alamnya. Dengan luas wilayah 410.660 km persegi, atau sekitar lebih kurang 21 persen dari luas wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia, pemerintah berusaha membangun Papua secara intensif dan memberikan kekhususan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Di sini pertama kalinya, matahari menyapa tanah ibu pertiwi dan membangunkan masyarakat untuk memulai aktivitas sehari-hari. Di Pulau Papua inilah yang merupakan paru-paru dunia yang membentang dan memberikan udara segar bagi kehidupan. Pulau di ujung Indonesia ini memiliki beragam keindahan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan salah satu kabupaten Provinsi Papua, yaitu Yalimu. Perjalanan dari Wamena menuju Kabupaten Yalimu dapat ditempuh melalui jalur darat selama 5 jam dengan akses jalan yang lumayan sulit untuk dilalui. Dengan kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa jalan berbatu dan harus melalui jalan dengan sisi jurang dan pegunungan. Jadi memang akses jalan dari Jayu Jaya ke Yalimu sudah mengalami peningkatan yang begitu luar biasa. Karena dulunya dilalui satu hari bahkan bermalam di jalan. Tetapi sekarang hanya tinggal bisa dilewati atau dilalui 4 sampai 5 jam. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi harapan dari pemerintah bahkan rakyat Yalimu supaya pemerintah pusat memperhatikan jalan ini supaya di tahun-tahun akan datang bisa lebih ditingkatkan karena akses jalan ini adalah tanggung jawab oleh pemerintah pusat yaitu dari APBN. Ketika Anda memasuki Kabupaten Yalimu pemandangan akan segera berubah karena di Yalimu jalan-jalan sudah tertata rapi imbas dari adanya peran dana APBD yang disalurkan untuk membangun jalan-jalan tersebut. Di usianya yang masih sangat belia Kabupaten Yalimu yang dibentuk tahun 2008 hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya dengan Bupati Pertama Bapak ER Dabi dan Wakilnya Arkelas Aso hasil pemilihan kepala daerah langsung tahun 2011 berkeras membangun Yalimu yang lebih baik. Yalimu terdiri atas beberapa distrik antara lain Abhinahu, Elelim, Apalapsili, Benawa, Welarek dengan total 300 kampung. Sebagai pemimpin daerah, Bapak ER Dabi fokus pada pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang mendorong jalannya laju pembangunan. Untuk menyatukan semua suku dinas di Kabupaten Yalimu, pemerintah Yalimu membangun komplek perkantoran Pemda di distrik Elelin guna menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang saling terintegrasi di antara semua suku dinas di Pemda Yalimu untuk terus memajukan Yalimu. Dengan hadirnya Kabupaten ini, masyarakat sudah mulai untuk belajar tentang dagang. Berdagang ya? Berdagang. Dalam hal ini, melalui pemerintah yang definitif ini berupaya untuk bagaimana memperdayakan putra-putra daerah khususnya di dalam melakukan perdagangan dalam hal dagang pinang sehingga pemerintah memikirkan bagaimana untuk membantu dalam hal bidang pendanaan dengan bunga yang begitu sangat rendah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu. Isu kesehatan merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Papua. Begitu juga dengan Kabupaten Yalimu. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh malaria pun menjadi perhatian yang difokuskan oleh pemerintah Kabupaten Yalimu. Pembangunan Kabupaten Yalimu tentunya tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat sehat. Oleh karena itu, pemirsa, saat ini saya sudah berada di puskes Mas Rawat Inap LLim di mana segala sesuatu yang menyangkut layanan kesehatan masyarakat terjadi. Dokter di sini ada delapan dokter dan delapan dokter ini semuanya umum. Dokter umum. Dokter umum semua. Dari dokter umum semua ada tujuh, dokter gigi ada satu, dokter PTT ada empat orang, dokter PNS ada empat orang. Kalau untuk kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya kesehatan bagaimana? Ya, masyarakat sendiri belum ada kesadaran di sini karena mereka belum ada informasi kesehatan itu apa, seperti itu. Jadi sekarang saya sendiri sudah ada buat program dengan kita dijamin dengan dana BOG. Dana BOG itu dibantu dari pusat, dari pusat mereka bantu kami dana BOG itu setiap tahun seratus lima puluh juta. Seratus lima puluh juta itu dua tahap mereka dikasih dan selama satu tahun kami terima satu puskesmas tiga ratus juta. Dari tiga ratus juta itu sudah ada kemajuan, perubahan karena masyarakatnya dari sebelumnya belum ada mereka tahu informasi kesehatan itu apa. Sekarang kami jalan di puskesmas-puskesmas, di gereja, kami harus informasikan ke masyarakat. Oke, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan oleh pihak puskesmas untuk memaksimalkan layanan masyarakat tentang kesehatan ini, Ibu? Di puskesmas ini banyak, dokternya delapan dan staff sayanya di sini sudah empat puluh delapan. Maka saya dapat pasien di sini sudah cukup banyak, seribu lima puluhan lebih satu bulan. Dan uang BPJS itu cuma 30 juta. 30 juta dibagi dengan beberapa teman-teman itu tidak cukup untuk kami. Kalau bisa, Pak Menkes bisa usahakan untuk kami, kapitasi kami yang kemarin kita masuk, masukkan di Kementerian Sosial di pusat, di Jakarta itu, bisa merubah untuk Kabupaten Jalimo. Untuk membantu kerja pemerintah serta TNI dan Polri dalam mengatasi situasi dan kondisi lingkungan di Kabupaten Jalimo, pemerintah Kabupaten Jalimo pun merekrut dan mendidik Satpol PP. Kabupaten ini baru terbentuk tahun 2008. Dan pada saat itu, dari tiga tahun yang definitif ini, kami belum bentuk Satpol PP. Karena situasi yang dari tiga tahun ini, situasi tidak begitu karena daerah itu, karena ini daerah baru, belum ramai. Tapi sekarang sudah tiga tahun ini sudah ramai. Maka situasi makin hari makin berubah-ubah. Dalam hal ini, situasi karena sudah kota dan ada banyak masalah yang muncul di publik, sehingga kita baru bentuk hari ini dan hari ini kita buka untuk pelatihan. Kemudian setelah di sini, ini peserta semua 56 orang. 56 orang, karena situasi dengan, karena di sini, karena daerahnya baru, kita ambil 55 orang, 56 orang. Kemudian setelah habis pelatihan di sini, kami akan kirim ke provinsi untuk latihan selanjutnya. Polri pun ikut berperan dalam melatih Satpol PP ini, agar mereka siap menghadapi tugas dan beban tanggung jawabnya. Ya, jadi metode pelatihan yang kita berikan kepada anggota Satpol PP Kepulatan Jalimo hari ini dan satu minggu ke depan adalah peraturan baris-berbaris untuk memahami cara penghormatan yang benar, cara perubahan arah yang benar, cara meluruskan barisan yang benar, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya nanti diharapkan bisa mampu untuk meningkatkan disiplin. Nah, kalau untuk bentuk kerjasamanya, Pak? Untuk bentuk kerjasamanya, dari pemerintah daerah, menyerahkan kami, anggota Satpol PP untuk dibina, kemudian didukung anggaran dari APBD Kepulatan Jalimo, sedangkan dari kami, dari Polri dan TNI, menyediakan tenaga pelatih untuk melakukan pelatihan ini. Nah, itu kan kurang lebih seminggu ya, Pak? Pelatihan itu apa? Cukup ya, Pak? Kira-kira untuk jangka waktu seminggu? Ya, memang kalau dilihat waktu satu minggu ini tidak cukup kalau seluruh materi baris-baris akan diberikan. Tetapi ini hanya sebagai dasar saja, dan sesuai rencana pemerintah daerah, setelah dari sini akan dikirim ke provinsi untuk pemantapan lebih lanjut lagi. Masih banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jalimo. Setelah ini kita akan melakukan perjalanan ke distrik lain, yaitu distrik Abinaho, untuk melihat lebih dekat bagaimana pemerintah Kabupaten Jalimo bersama masyarakat bahu-membahu membangun Jalimo. Perjalanan dari Elelim menuju Abinaho, Kabupaten Jalimo ditempuh dalam tiga jam melintasi jalan darat dengan bukit-bukit yang menjadi bagian dari pemandangan. Abinaho yang merupakan salah satu distrik di Kabupaten Jalimo memiliki dua kampung, yaitu Abinaho dan Ulu Nikma. Pemerintah Kabupaten Jalimo mengambil peran aktif bagi berlangsungnya tata kehidupan masyarakat. Atas inisiatif pemerintah Kabupaten Jalimo, perwakilan masyarakat dari beberapa kampung di Kabupaten Jalimo diundang untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam menyusung serta menetapkan Undang-Undang Kampung. Dukungan bagi pembangunan di Kabupaten Jalimo pun datang dari berbagai pihak, seperti CSR dari perusahaan yang menyumbangkan lampu sumber ekstra hemat sebanyak 1.513 unit yang memanfaatkan sinar matahari sebagai tenaga listriknya bagi warga Kabupaten Jalimo. Dengan dukungan dana Otsus, pemerintah Kabupaten Jalimo bekerja keras terus-menerus membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan banyak daerah-daerah di Kabupaten Jalimo. Pak, yang sudah saya lihat dari beberapa saat lalu ya, bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Jalimo itu bagaimana untuk membangun Kabupatennya. Nah, untuk dari investor sendiri itu Pak, kalau dari pemerintah daerahnya ada peraturan seperti apa Pak? Sementaranya belum ada. Belum ada. Sementaranya belum ada investor yang masuk. Ini murni kami lakukan dengan ABPD. Dengan ABPD. Kemudian pembangunan yang kami lihat di sana, itu satu peraturan daerah dari Bupati. untuk adapt seng itu tidak boleh lain-lain. Itu saya harus aluminium. Seragam? Seragam untuk aluminium. Kalau kantor, rumah yang padahal itu munturung. Tapi untuk sekolah, rumah pribadi, dan lain itu saya mau aluminium. Kenapa? Karena seng-seng biasa itu seng karat. Cepat karat. Jadi aluminium berapa puluh tahun pun dia bisa bertahan. Selain memiliki alam yang indah serta kaya, Kabupaten Yalimo juga memiliki beragam tradisi dan adat istiadat serta budaya. Salah satunya merupakan tradisi bakar batu. Hingga saat ini, berbagai macam tradisi warisan leluhur masih terus dilestarikan. Di dalam itu selain babi ada apa aja? Babi, sayur, sambal, senggubung, basi. Jadi itu sudah dibumbui ya? Bakar batu ini cuma setiap kali kita ada acara syukuran atau kalau kawinan atau apa aja? Kawinan lagi, bakar batu, acara syukuran, natal, ilan taho. Semua perayaan itu harus bakar batu? Harus? Budaya. Budaya ya? Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat Papua. Bagi masyarakat Papua, acara bakar batu merupakan bentuk ucapan syukur, penyambutan tamu, kebahagiaan atas kelahiran anak, hingga mengumpulkan prajurit untuk berperang. Prosesi acara bakar batu dimulai dengan menumpuk batu dan kayu, hingga menjadi sedemikian rupa. Kemudian, batu dan kayu tersebut dibakar, hingga kayu habis terbakar, dan batu menjadi sangat panas. Saat prosesi ini, sekelompok masyarakat pun ikut menari mengiringi prosesi ini. Dan setelah itu, seluruh penduduk kampung duduk bersama untuk menikmati hidangan. Keharmonisan dalam tata hidup masyarakat dan pemerintahan berjalan selaras. Kerja keras yang tanpa mengenal lelah untuk membangun daerahnya, telah membuahkan hasil manis bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Yalimo. Pemerintah Yalimo bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Yalimo. Agar pembangunan yang dilakukan berjalan lancar dan tidak menjadi ladang korupsi baru, pemerintah Kabupaten Yalimo meloncing sistem layanan pengadaan secara elektronik yang disingkat dengan LPSE. Sesaat lagi. Keberadaan LPSE diharapkan bisa meminimalisir tindak korupsi dan melaksanakan pengadaan secara transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan menurut dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE, sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau disingkat LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 2014, pemerintah Kabupaten Yalimo melaunching layanan pengadaan secara elektronik dan sistem e-procurement bernama SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang didukung dan dibina langsung oleh LKPP Jakarta. Dari pihak LKPP sendiri, LKPP Jakarta sendiri, bentuk pembinaan seperti apa yang bisa diberikan kepada LPSE Kabupaten Yalimo ini? Sesuai dengan tugasnya ya, LKPP membantu Kabupaten Yalimo dalam pertama ini tentunya membentuk LPSSE ya, layanan pengadaan secara elektronik dan sebetulnya di seluruh Indonesia saat ini sudah ada sekitar 615 ya. Sejak tahun 2008, kita mulai pembentukan LPSSE di seluruh KLDI. Sehingga ini mungkin tinggal sisa-sisa sedikit ya dari beberapa kabupaten kota yang memang belum membentuk. Nah, sehingga tentunya LKPP dalam hal ini menyambut baik sekali atas pembentukan LPSE Kabupaten Yalimo dan bentuk pembinaan yang kami berikan tentunya kalau terkait dengan LPSSE ini sebetulnya ada pembagian peran ya antara LKPP di Jakarta dengan LPSE di Provinsi dan juga LPSE di Kabupaten Kota. LKPP dalam hal ini tentunya membangun sistemnya. Sistem pengadaan secara elektronik kami juga membangun aplikasinya yang dibutuhkan yang sifatnya juga open source kita tidak membeli license. Kemudian juga bentuk yang lain pembinaan yang lain itu adalah dalam bentuk pelatihan. Sehingga setiap kali kita mengeluarkan versi yang baru itu kita juga melakukan pelatihan kepada para pengelola LPSE bagi Provinsi maupun di Kabupaten Kota. Di Kabupaten Yalimo pengoperasian LPSE dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan Kabupaten Yalimo. Adanya sistem ini diharapkan dapat mengefektifkan dan mempercepat kerja pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Bapak Steve disini selaku kepala ULP sendiri mengadakan launching LPSE ini tujuannya untuk apa Pak? Ya jadi gini LPSE itu adalah salah satu wadah untuk mempercepat proses kerja kita dan penggunanya itu adalah orang-orang Pogja yang dibawa kendali saya sebagai gelas selaku kepala ULP. Nah tujuannya ini tidak lain adalah untuk efisiensi anggaran kemudian untuk menciptakan iklim pengadaan itu secara terbuka bersaing efektif dan akuntabel. Nah sistem ini LPSE ini sendiri sebenarnya secara terpisah dari ULP. Cuman kebetulan karena residen kami masih sangat terbatas. Terbatas, minim ya? Iya, masih minim sehingga kami selaku ULP mempositivasi terbentuknya ULP ini karena yang mentoh menggunakan nanti kan kami juga. Nah mekanisme kerja dari LPSE ini adalah diharapkan dengan hadirnya LPSE ini semua pengusaha atau penyedia-penyedia jasa ini menggunakan layanan ini sehingga tidak ada lagi proses pengadaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau ada deal-deal ada bargaining-bargaining yang itu sebenarnya merupakan hal-hal yang dihindari. Dengan adanya pemerintahan yang jujur pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat diharapkan investor pun akan tertarik untuk menanamkan modal dan membuka usaha di Kabupaten Yalimo yang akan berimbas pada pemanfaatan sumber daya masyarakat dan peningkatan sumber dana pemerintah. Tidak ada kerja keras dan pengorbanan yang tanpa hasil. Oleh karena itu kita harus selalu menyatukan hati kita pikiran dan tujuan untuk membangun suatu negeri. Sesuai dengan moto Kabupaten Yalimo yaitu satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk Yalimo saya Steffi Burase pamit undur diri dari hadapan Anda dan sukses selalu untuk Kabupaten Yalimo. Terima kasih telah menonton!